Sejumlah jemaah haji asal Indonesia dilaporkan sakit dan kini dirawat di sejumlah tempat. Untuk mengetahui kondisi para jemaah haji, kita ke Anton Bahtiar. Anton, bagaimana kondisi jemaah haji di Madinah? Ya, Nabil, terkait kondisi jemaah haji Indonesia, sebanyak 66 jemaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi, dirawat kinap di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan juga di Rumah Sakit Arab Saudi, Madinah. Sebanyak 36 jemaah dirawat di KKHI dan 30 jemaah dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Dari 36 jemaah yang dirawat di KKHI, paling banyak menderita dimensia atau penurunan daya ingat, yakni sebanyak 23 orang, 17 orang menderita diabetes melitus, dan 15 orang menderita gagal jantung. Sementara itu para jemaah haji yang tidak dapat ditangani di KKHI, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi, Madinah. Dan dari 30 jemaah yang dirawat di RSAS, rata-rata mereka adalah menderita penyakit paru-paru, jantung, dan strob. Nah, terkait dengan semakin dekatnya puncak pelaksanaan di Badaan Haji di Mekah, para petugas kesehatan haji Indonesia di Bandinah berencana untuk mengevakuasi para jemaah haji yang masih menjalani rawat kinap. Mereka akan dievakuasi ke Mekah mulai 9 Juni nanti. Ini dimaksudkan untuk mempermudah para jemaah menjalankan ibadah haji di Mekah. Dan nantinya di Mekah para jemaah haji yang sakit ini akan dirujuk ke sejumlah tempat layanan kesehatan, disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Dan berdasarkan data terakhir, tercatat ada 10 jemaah haji Indonesia yang wafat, dan rata-rata para jemaah haji yang wafat ini disebabkan karena penyakit jantung. Demikian yang dapat saya laporkan dari Madinah Arab Saudi kembali ke Nabil di studio. Terima kasih Anton Bahtiarifahi atas informasinya. Tetap jaga kesehatan.